Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, menghormati Kancar Desa. Kali ini Kancar Desa ada di Jalan Bundang Pacar Mulyo, Sapen, Nolosopo ya. Jalan ini biasanya juga dijadikan jalan alternatif. Jalan ini biasanya digunakan sebagai jalan alternatif ketika jalan utama waktu malam, Monosopo sedang mengalami gangguan atau perbaikan, khususnya yang dari Bundang sampai ke Monosopo. Ini jalan kira-kira sepanjang 7 km ini melewati beberapa dusun atau perkampungan ya. Yang pertama dimulai dari Dusun Gundang, Desa Gundang. Ini, maaf, yang pertama adalah Dusun Gundang, Desa Gundang, termasuk ini jalan yang sedang saya lintasi, ini adalah Desa Gundang, Dusun Gundang. Nanti setelah kita melewati Dusun Gundang-Desa Gundang, kita akan memasuki wilayah dari Kecamatan Leksono ya, tempatnya di Dusun Gindol, Desa Bazar Mulyo, Kecamatan Leksono. Kebetulan hari ini adalah hari Selasa, tanggal 19 April tahun 2023. Ini bisa dikatakan hamil berapa ya? Hamil tiga mungkin ya, hamil tiga lebaran. Karena ada yang merayakan lebaran atau hari raya Idul Fitri pada tanggal, kelihatannya kalau tidak salah, pada tanggal 21 April tahun 2022. Dan juga ada yang merayakan lebaran atau hari raya Idul Fitri pada tanggal 22 April tahun 2023. Begini situasinya ya, teman-teman ya. Ada beberapa jalan yang berlubang. di wilayah Dusun Gindol ya. Kelihatannya suasana jalan pada hari ini ya, hamil berapa ya, hamil tiga mungkin ya, hamil tiga mendelang lebaran, ini sudah mulai rame. Ini saya sekarang posisi sudah ada di Dusun Gindol, Desa Bazar Mulyo, Kecamatan. Desa Bazar Mulyo, Terujung Sebelah Utara ini, teman-teman ya. Kita sudah melewati jalan halus lagi ini ya, teman-teman ya. Masih wilayah Dusun Gindol ya, tidak bisa dikatakan antara Dusun Gindol dengan Dusun Gindol, Desa Bazar Mulyo itu sudah tempuk, apa ya tempuk ya, sudah gabung ya, sudah tidak ada jarak, karena bangunan yang ada di wilayah Dusun Gedol dan Dusun Gindol ini sudah bersebelahan ini bisa dikatakan sudah bersebelahan. Kita memasuki wilayah Dusun Gedol, Desa Bazar Mulyo, Kecamatan, Kelozono ini yang sebelah utara ini ya, teman-teman. Ini adalah darita rumah-rumah warga Dusun Gedol yang ada di wilayah utara. Untuk Dusun Besar Mulyo itu terdiri dari Dusun Gedis dan Dusun Gindol. Untuk wilayahnya adalah lebih luas dari Dusun Gedis ini ya, dibanding dengan Dusun Gindol. Saya sudah memasuki wilayah Dusun Gedis yang sebelah selatan ini. ya, selatan tapi tidak selatan, tinggal ya, ini adalah video masuk untuk menuju ke Dusun Gedis pemugiman warga. Pada depan saya ini ada sebuah pertigaan ya, pertigaan yang ke arah kiri ini menuju ke kota Wonosopo ya, yang lurus saja ini menuju ke kecamatan Lesono. Tujuan saya kali ini adalah ke kota Wonosopo. Masih di wilayah Dusun Gedis Desa Pacar Mulyo yang sebelah selatan. Ini ada sampai tiga Lesono ya, yang berada di Dusun Gedis Desa Pacar Mulyo. Untuk jalannya sendiri adalah kondisi jalannya ini sudah halus ya, asfalnya sudah bagus. kelihatannya ini masih wilayah Dusun Gedis ini teman-teman ya. bisa dikatakan juga ini Desa Pacar Mulyo berada di paling ujung utara ya, utara agak-agak ke arah timur ya, terpaling ujung utara agak timur ke kecamatan Lesono ini teman-teman ya. karena Desa Pacar Mulyo itu sudah berbatasan dengan kecamatan Watumalang, yaitu tempatnya berbatasan dengan Desa Kodang ya. ini kita sudah mulai mau keluar nih ya dari wilayah Dusun Gedis. Ini pematasnya adalah Sungai Serayu ya. Saya lanjutkan perjalanannya ya menuju ke kota Wonosobo ya. Ini bagi teman-teman yang ingin mengetahui kondisi dan suasana jalan, ini dari Desa Gundam melewati Desa Pacar Mulyo, sehingga nanti sampai Dusun Kasiran dan akhirnya sampai Sapen atau kota Wonosobo ya. Ini saya sudah memasuki wilayah Dusun Kasiran ya. Dusun Kasiran itu masuknya wilayah Desa Mana ya, Desa Melipak atau Desa Mana. dan dari teman-teman yang tahu silahkan memberikan komentar di kolom komentar. Mohon maaf suara saya agak terganggu dengan suara angin. di depan adalah bekas dari Parel Sepur ini ya. Kasiran sebelah barat ini teman-teman ya. Sudah rame di Bileas kitar sini. Banyak sekali rumah-rumah dari warga, mungkin warga Kasiran ya. ini di sekolah barat ini sudah mulai rame ini ya. Ini juga mau di bermun ya. Masih di wilayah Dusun Kasiran ini, teman-teman. Suasana dari Jalanan Jalan utama ya, Jalan Kabupaten yang membelah Dusun Kasiran. Kita hampir sampai di Sapen, Sapen lama. Saya masih sering menyebutnya Sapen, padahal pasar sapinya sudah pindah ya. Resmi itu namanya sekarang Singkir ya, tapi kadang orang latah masih menyebutnya Sapen, termasuk saya Sapen. Wilayah Kasiran sebelah tipur ini ambil sampai di Pertigaan Jalan Utama. Nah, depan saya itu adalah Pertigaan Jalan Utama, Jalan Raya Semarang Purwokerto, Melewati Wonosobo atau Wonosobo Purwokerto ya. Kalau bersebelah diri saya ini, yang sekarang depan saya ini menuju ke Kota Wonosobo ke Dieng ke Semarang. Sebenarnya sebelah kanan saya ini dari arah Purwokerto ya. Biasanya kalau musim-musim mudik seperti ini, Jalan Wonosobo ini sangat ramai nih teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan video saya. Ketemu lagi di video Kota Desa berikutnya. Saya hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.